Intro Halo teman-teman kembali lagi bersama gua si Miaw Kali ini gua akan bermain game mobile Tapi game mobile yang satu ini agak spesial teman-teman Gua perkenalkan terlebih dahulu judulnya adalah Fist of Rage Dan untuk game Fist of Rage ini ternyata adalah Game nya Bapak Deddy Cobuser Seperti yang kalian lihat teman-teman diatasnya Fist of Rage ada tulisannya Cobuser Dan di sebelah kiri ada karakternya Bapak Deddy Cobuser Botak dan pake aca mata Sering banget teman-teman kalian lihat di TV atau di sosial media Dia berpenampilan seperti ini Ya sudah teman-teman langsung aja kita mulai Untuk game Fist of Rage ini By the way kalian bisa ganti bahasa atau bahasa Inggris Disini gua memakai bahasa Indonesia Dan langsung aja teman-teman kita akan memilih di stage 1-0 Dan disini gua cuma baru dapet 2 stars teman-teman Jadi gua pengen dapetin 3 stars Di sebelah kanan kalian bisa pilih weaponnya Tapi karena game yang satu ini judulnya adalah Fist of Rage Kepalan tangan teman-teman gua gak akan memakai senjata Gereget gak? Langsung aja teman-teman kita akan memulai Gameplay Fist of Rage ini Si Om Deddy sih keren banget sih teman-teman Udah magician, udah jadi presenter, udah acting, buat film Sekarang buat game Kalah gua teman-teman Padahal gua gamers, youtubers gamers Tapi gua belum bikin game Yaudah gua akan baca dialognya terlebih dahulu Di tahun 2027 10 tahun dari sekarang ya Penyakit, kemiskinan, dan kelaparan merajalela Satu perusahaan bertanggung jawab Atas hal-hal tersebut Perusahaannya siapa ini? Perusahaan itu? Perusahaan itu Menjual bahan makanan murah Namun tidak sehat Serta obat-obatan dengan harga yang mahal Masyarakat yang sakit Akhirnya kehilangan harta benda Tidak punya pilihan lain Mereka akhirnya membeli makanan murah Yang tidak sehat Lingkaran setan ini berulang Selama berpuluh-puluh tahun Cika seorang peneliti brilian Namun sedikit ceroboh Sedang berusaha membuat vaksin Untuk menjembuhkan dunia Wah baik sekali ya si Cika ya Ia memberi nama vaksin tersebut Adalah GTO Green Thief Auto Oh salah ya Itu GTA Apa jangan-jangan ini mengambil referensi dari GTO Great Teacher Onizuka Hehehe Bagus banget loh filmnya Kalo misalnya kalian belum nonton Great Teacher Onizuka Kalian search di Google Yaudah Hal tersebut menjadi alasan Mengapa perusahaan itu memburuhnya Kenapa perusahaan itu sih? Sebut aja bro Nama perusahaannya Dan berniat untuk mengambil risetnya Untuk kepentingan sendiri Hmm Wow Ini dia Deddy Maka jika meminta tolong sahabat lamanya Untuk membantu melindungi hasil risetnya Deddy Mantan penjuang MMA Yang baik hati Hmm Hehehe Dedy dan Cika baru saja sampai ke gym Dan mereka terkejut melihat tempat Telah dibobol dan diobrak abrik Hehehe Baiklah Hei Apa yang kamu lakukan disini? Hehehehe Kami telah mendapatkan yang kami inginkan Kami akan bawa vaksin ini ke markas Oh Langsung ngaku loh temen-temen Gua ngambil vaksin lu Hehehe Pencurinya langsung ngaku bro Dedy Bagaimana mereka bisa tahu tentang vaksin yang kubuat? Mereka pasti menyadap komputer kita Tidak sih Kalian hanya lupa mengunci pintu depan Ya ampun Ini kebiasaan orang Indonesia temen-temen Kebiasaan gua juga sih Kadang-kadang kalo pergi dari rumah tuh Lupa kunci Hehehe Cika Kamu lupa mengunci pintu depan Iya Maaf Dedy Aku lupa Hehehe Darah dan keringat telah kucurahkan untuk membuat vaksin tersebut Oh salah Harus suaranya Cika Darah dan keringat telah kucurahkan untuk membuat vaksin itu Tolong rebut kembali itu Dedy Hehehe Bagaimana kamu bisa lupa mengunci pintu Hehehe Hai preman kampung Kembalikan botol-botol itu Hehehe Selamat tinggal Hei kalian Habisi mereka Baiklah temen-temen Langsung aja kita akan bertarung Bareng si Dedy temen-temen Untuk mengambil Vaksin-vaksin yang mereka udah ambil Oke Gua akan maju Disini ngambil koin ya Bukan ngambil vaksin Hehehe Oke Langsung aja temen-temen Itu uppercut dari seorang Dedy Komuser BTW ini JNT Express Bukannya Ehm Iklan ya Mungkin iklan Oke Gua harus gimana Oke Sedikit gampang temen-temen Kontrol yang ada di game ini Jadi Dan ini agak tricky Kalo misalnya kalian salah Maka kalian akan jatuh Dan by the way Disini ada waktunya Jadi gua harus cepet Yuk Mari kita hajar Ya, 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 ya Si Dedy kurang panjang bro Hehehe Kurang panjang tangannya tadi Makanya kena damage Dangun lu Hehehe Hehehe Checkpoint Hehehe 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 Maaf ya temen-temen Kalo misalnya gua agak lancang Bilangnya dead doang Biar gampang gitu Penyebutannya Harusnya kan om Dedy Aku disini namanya Dandy doang Jadi gua kondinya dead aja Dead kayak ayah gitu loh Dead Oke Satu lagi Hah Oke Mantap Gua akan coba maju Uh Gua dapet pistol my friend Oke Hai Berapa kali tembak Oke Empat kali ya Empat kali ya Empat kali atau tiga kali Jangan ini mah gampang Hajar aja pake tangan gua Oke Sini lu bangun lu Ha Oke Mati satu Oke ini agak tricky Sip aman Sip Sip Cekpoint ga sih Ini tanda seru apa nih Ini tanda seru apa nih Cekpointnya tuh apa nih Cekpointnya tuh apa nih Sip Gak tau temen-temen Ya udah lah Kita akan lanjutkan bermain ini game Hmm Mana lagi nih musuh gua Musuh yang rambutnya sama semua Mungkin tukang salon Hehehe Tukang salonnya sama semua ini Oh kecuali dia ding Nih Mati kau Oke sip Moti kau Wuuu Wuuu Sip PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 untuk kalian download. Well ini game offline jadi kalian bisa mainin dimana saja tanpa perlu kuota atau internet. Dan thank you banget buat kalian semua udah nonton video kali ini. Sampai jumpa di next video dan thank you. Bye bye. Pawww...